Pesulap Merah Hal tersebutlah yang membuat Ustaz Faisar akhirnya buka suara mengenai kitab yang dipelajari Gus Samsudin tersebut. Memiliki kitab yang dimaksud oleh Gus Samsudin, Ustaz Faisar pun mencoba membedah isi kitab tersebut bersama Dr. Richard Lee. Pertama kali, Ustaz Faisar mengatakan bahwa dirinya memiliki kitab tersebut lantaran diberikan hadiah oleh seseorang. Bukan untuk tujuan buruk, orang yang menghadiahi tersebut meminta Ustaz Faisar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya kitab tersebut. Menurut pengakuan Ustaz Faisar, pemilik kitab ini sebelumnya mengatakan bahwa isi kitabnya jelas sekali berbahaya dan keluar dari syariat Islam. Dia tahu dan sadar bahwa kitab ini berbahaya, Ustaz Faisar menjelaskan dikutip pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube Dr. Richard Lee pada tanggal 23 Agustus tahun 2022. Bukan hanya itu saja, ketika dia mencari di Mesir perihal kitab tersebut, pemilik tokoh buku tersebut pun sampai marah. Ketika saya tanya kitab Samsul Marif, langsung penjaganya itu enggak suka, di Al-Azhar tidak mengajarkan ilmu sihir, segitunya itu di Mesir, ucap Ustaz Faisar. Selain di Mesir, di Malaysia pun kitab yang dimaksud oleh Gus Samsudin ternyata sudah difatwakan haram. Begitupun di Malaysia, ketika saya posting soal ini ya, ada yang komen kata netizen di Malaysia, kitab ini sudah difatwakan haram, papar Ustaz Faisar. Sebelumnya, Gus Samsudin mengungkapkan bahwa dirinya mempelajari kitab Samsul Marif sebagai kitab yang dipelajari di pesantren. Saya dipesantren ketika mengaji, ada yang namanya kitab Samsul Marif Qubro, di situ juga ada kitab Al-Aufak, atau beberapa kitab Manbul Hikmahiyah, ucap Gus Samsudin dalam kanal Youtube Trans TV Oficial.